Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa kembali hari ini ulun mengunjungi pak guruan nah jadi pemirsa eh habis pak guruan aja deh diuliti mencari kisah jadi pemirsa eh jadi nah hari ini handak mengisahkan kisah Nabi Ayub jadi ada rahasia pemirsa eh nang kita nikmati sampai hari ini dan itu obat nah mengandung banyak manfaat dibalik kisah sidin itu nah kayak apa kisahnya langsung kita dengerkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waman tabi yahudah ila yaumil qiyamah eh marilah kita sebelumnya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan Allah sehat Alhamdulillah kita bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini kemudian salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda tercinta Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan orang yang mengikuti jejak langkah baliau ila yaumil akhir jadi pada hari ini atau pada kesempatan sore hari ini kita menyambung pulang kisah nah dan sidin nih datang pulang ke sini nah kada jarak kada bejaraan anu padahal kisah tuh mungkin banyak aja orang menghaali berkisah nah itu makan apakah datang pulang datang pulang bahkan mungkin hari ini datangnya dadakan dibanding neng kisah pertama nah kenapa jadi dadakan sebab orangnya ada siap lagi cuma karena ini memang sudah kisah kayak itulah diakunnya mau kapanpun artinya punya anak diminta ibu kisah jadinya harus siap ya jadi kisah nih tadi sebagaimana neng dipadahkan sidin tadi sudah ada apa namanya judul sedikit nah kita tidak mengenal siapa Nabi Ayyub alaih salam itu nah mungkin kakak nakan wah ini kada tahu takuni ha kayak apa tuh kisah Nabi Ayyub kada tahunya nah paling-paling nang banyak kakak nakan wah ini kakak nakan wah ini gitu tuh bangetnya tuh takuni kisah para Nabi para Rasul bowling kepala berurusan Tik Tok nah urusan paci buokan nah Facebook nah kadakwa dilawan tahun-tahun saya menyindir kapan pahaminya pada berbenang Tuhan Tuhan ini nah padahal padahal lah kita kadang menang hati juga orang bisa nang bidang itu kan artinya silahkan hobi ya nang sangat disayangkan nang itunya nang maju nah bidang agamanya tapacol nah ini nang kita khawatir akan bagi generasi muda atau anak-anak muda nang wayah ini tuh nah jadi pada kesampanan ini mungkin mudah-mudahan kisah ini menjadi tambahan lawan kita lah sebagai bahan renungan pelajaran nah bagi kita nah seperti itulah para kekasih Allah para Nabi Allah di dalam hidup mereka di alam dunia ini nah jadi kisah Nabi Ayyub ini jadi sidin itu Hai orang neng dulu tuh sugih lah nah sini nih banyak misi harta Nabi Ayyub nih Bini banyak juga banyak ini sidin nah jadi wadah itu para Nabi ini banyak misi Bini nah bakal pulang bubuhan Nabi ini para Rasul ini Bini kada denang kada bungas nah Tuhan kan tahu bahwasannya orang orang istimewa tuh harus istimewa pasangannya mantap nah kadang mungkin kan orang istimewa pasangannya uhuhu udah mungkin tanggupannya seimbang lah ada mau tuh kan mau mungkin barangkali bisa aja merendahkan derajat seorang Nabi kan kalaunya memang pasangannya kadang sesuai nah jadi para Nabi para Rasul tuh pasti diberi Allah pasangan nang sangat istimewa kan baik dari segi parasnya atau bahasa kita ketemu hanya bungas kalakuannya bagus pulang nah kemudian sidin banyak bisa anak Nabi Ayyub nih banyak bisa anak nah jadi dikala sidin inilah Hai lagi naik-naiknya atau nab sesugihannya sesugihannya lalu disitu iblis datang Oh jadi iblis nih handak meruntuh Nabi Ayyub Han jadi bahasanya itu yuki iri dengki lah nam jadi kada kada apa namanya kada kawa melihat orang tuh senang gembira sukses dipikirkan makanya oleh itu kayak apa caranya iblis nih supaya Ayyub nih runtuh bahkan iblis nih istilahnya anak meruntuh Nabi Ayyub nih berlapor duluan Allah Oh eh kadang langsung ketuk ada minta izin dulu ujarnya iblis kan lawan Allah nih Allah Hai Ayyub tuh jadiinnya Hai takwa nabai ibadah cangkal nah bahasa dakah cangkal kalunya sugi Hai coba punya susah eh 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 nah jadi iblis bisa bener ya dia bisa punya susah amuntinya ingat lagi lompian jadi iblis deh jadi ujir Tuhan kan Hai Ayyub tuh adalah hamba kok eh nah ini hamba kok bukan hamba nang lain iblis Hai apapun yang terjadi lawan Ayyub ini kadang berubah karena ini hamba kok bukan hamba dunia jadi ujir iblis munyak itu ulun nang mau ujinya waduh anaknya hibatnya iblis nih handak mau uji seorang rasul bapadah loan Tuhan dulu izin anaknya biar Bila Tuhan mengizinakan cangkalnya tuh nah jadi ujar Tuhan silahkan wahai iblis Hai silahkan nih kemana buktiakan bujur kada apa nangku sampaikan nih bahwa Ayyub tuh bukan hamba lain melainkan hamba Allah lalu Hai nang pertama tuh nang di di apa namanya dicoba oleh iblis seluruh Hai kabun nah kabun kabun milik Nabi Ayyub nih di anunya ditiupnya lalu situ terjadi hama nah jadi kebun tuh dimakan hama nang utamanya kebun gandum lah nah gandum tuh kan tanaman orang berbasis di Arab pokoknya tanaman itulah nang-nang banyak toh nah lalu disitu habis gandum terkadang lagi tumbuh tanaman sidin nih pokoknya semua hasil daripada kebun sidin habis diobrak-abrik oleh iblis tapi apa kata Nabi Ayyub ujar Nabi Ayyub Ya Allah ini karena milik pian wajar aja terdiri kayaknya karena ini milik pian wajar aja karena papa ini biasa aja lumrah aja memang kayak ini iblis udah tersarafian naik santai ayo haji iblis belum lagi nih hanya membomong mula belum lagi Hai nah lalu iblis kado berhasil kan nih mau naikkan level nih wajar jadi bis level 1 kada-kada berhasil ke level berikutnya lalu iblis nih pulang malam meneruskan niatnya nangkada baik lalu waktu Nabi Ayyub nih makanan-makanan sini kan bimak hanya orang bahwa itu makanan lah kadang-kadang padanya kayak gitu ini makin berhulu sih kong-kong ada berhubung makanan satu eh sawar-sawangan gana kan rumahnya gana karena orang sugihkan makanan kan kada mau nang-nang bak bunyi sudanya habis anak sidin bertahan nabi di sidin tadi hadir sebertaan makanan bimbai sekeluarga dan tutut amalan orang beri memang itulah naik kita gini ke tujuh di hulu lagi hulu lah nah lu masih dua ya memang masih ada lagi orang nama malakan nama kanan bimbai itu ada jenang udah kadang-kadang lagi kan pada padanya ada dan yang diwarung makan dan yang di rumah lalu pas perhatian makanan nih Hai ditiupnya oleh iblis situ lalu anak sidin tadi matian berita Astagfirullahaladzim no pokoknya mau dikayak penyakit napa nang mendadak to nah nah aku joko jualan kayak ini ada nang upar teman-temannya ada teman-temannya nasi omak nah sidin pang hanya Rasul panglah kada nang kipuh kayak kita teleponnya ambulan teleponnya dokter kada memandang Oh jar Nabi Ayyub nih inilah bagian diri pada seorang perjalanan seorang Rasul kan artinya karena papa nek anak wajar aja meninggal kayaknya ya meninggal juga sih den kada papa dipada hilang bini sidin gitu nah kan disampaikan bahwasannya kita artinya bersabar aja ini adalah bagian dari perjalanan seorang Rasul inilah resikonya jadi seorang Rasul sudah nah jadi kada papa biasa aja lalu melihat kayak itu iblis nah iblis nih ya pulang nek repadu padahal udah dasar juga ada lagi iblis lagi kada menyarahnya iblis inilah munyak ada tercabur ada ampih tetap gawiannya nah lalu nengu dinaikakan iblis pulang level berikutnya jadi pas Nabi Ayyub nih guring lah nah guring lalu ditiup oleh iblis di di lengan baju ini nah ano titipnya oleh iblis masuklah penyakit ke seluruh tubuh sidin ya yang sidin tuh garing-garing itu kan panas kan timbul getal-getal nih kulit nih sampai-sampai kan penyakit sidinnya selesain sehari di selesain sehari banget 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 kan nih ini kayak modellan pengaruhnya Hai ada kumannya di dalam di dalam di dalam anonin nah bulat eh di dalam di dalamnya nih kulitnya kulitnya masih ada kan cuma di dalam tuh kayak udah ada binatangnya nah nggak banyak belakang iya ada ulatnya lah bahasanya tulang dalam dalam kisahnya tuh jadi dianggap nih penyakit yang mengerikan menjijikan lalu gempar waktu itu kan Oh nah lalu bini sidin itu tunggal ikungan minta cerai Oh banyak masih bini terakhir tunggal ikungan karena tahan wujur juga kenapa takutan berpikir karena menjangkit nah nih bahaya jernang bini nek tunggal ikungan tinggulian tertinggal seikung lagi ada yang setia-setia sesuai lawan nengarannya Siti Rahmah nah artinya Rahmah itu orang nang penyayang jadi Han jadi ngaran ngaran tuh sebenarnya melambangkan diri keperbelian orang lah jadi sambarangan juga ngaran nih daripada anak kanan nama tuh adalah doakan jadi Siti Rahmah ini sesuai lalu ngaran nya orangnya Panyayang jadi yang inilah nang merawat Nabi Ayub nah waktu itu karena penyakit yang seperti itu nah ujian yang paling berat kisahnya ini tersebar di kampung lo bahwasanya Ayub karena Corona Oh bisa jadi jadi kenapa jadi karena Corona karena sama penyakit ini menular berbahaya dan orangnya harus diisolasi Oh ada buli berdiam di kampung Hai coba bilangnya berdiam di kampung ini menimbulkan penyakit se-kampungan habis sama orang kanak-kanak jadi harus di di apa orang kaya wah ini nangkaya karena Corona atau di karantina nah ini harus di karantina Oh jauh orang kampung omkabas itu Jepang bakal usir pokoknya orang kampung waktu itu sepakat mengusir Nabi Ayyub karena ini penyakit berbahaya nah datunya Corona ada Corona lagi jadi kesimpulannya oleh orang kampung diusir diusir dari rumah sendiri Iya gam rumah seorang ditinggalkan bini meninggalkan hanya berdua diusir pulang dari rumah bila jadi ujar orang kampung bila nyamah sejak kami melihat nih bebulik pulang awas kami siksa Hai kan orang yang mana sudah garing jadi terpaksa Siti Rahmah membawa laki ham ham tuh orang nangbojibujur sayang nang nangbojibujur cinta lawan suami tuh artinya kadang nang di waktu nyaman aja waktu berduit aja waktu susahnya panggai apa nih Siti Rahmah melajari lawan bini-bini nak ada nih nangkain nih nangkain nih nangkain nih nangkain nih nangkain di rumah Siti Rahmah waktu nyaman tepat apa tetap menyayangi nah waktu susah atau waktu sakit tetap menyayangi juga nah kadang ditinggalkan kadang lalu kemana Siti Rahmah membawa Nabi Ayyub nih dibawa ke hutan-hutan di hutan kan ada orang jadi isuhan jadi isolasinya Nabi Ayyub karantinanya Nabi Ayyub di hutan waktu ada kayak orang ini karena Corona eh disediakan tempat-tempat nih di hutan kan disuruh disitu nah lalu Siti Rahmah ini mengulakan bahasa ketulah lampauan nah mengulakan laki hagen gureng hagen kepanasan hagen kedinginan kata kawah kalau jadi diulahkan nah nah di diulahkan anunya nih maka bahasa kita tuh agar rapar rapon agen berabah karena jadi dirabahkan situ lalu Siti Rahmah ini berpikir kayak apa pulang memberi makannya laki Oh karena laki garing laki bini aja ya kalau ibadah aja nengapa nengpa jangan diberi makannya makan kumpai jelah ada mungkin Lalu berpikir Rahmah nih mancari usaha Dila di lain karena di kampung situ kalau kampung lain apa baga wik di warung na membasuh-basuh piring di warung nah lain warung jambat ada ada warung warung-warung normal aja bagawi di rumah makan atau di warung makan waktu itu bahwa basuh Mami lupa jadi betuntung karena diupah oleh orang aneh tukar akan sirin karote nah bulik bahwa karena kawadan Nabi Ayyob suapik mantap bujur nah disuapik nah hanma nabini tadi bahwa usaha bercari memakani laki pulang Han adalah narkot babinian kareta guru Hai mongbatarsiti Rahman eh nang nangang nangasiti Rahman ya Nek karena bener Nek tapi ramah ini ya puluh kali sehari ke pasar nyawa bari jenang itu nah menyuapi maka menyuape ini pulang kadang-kadang kadang-kadang sambil berpandir kadang ini kita kadang-kadang bisa nyawa tapi kadang-kadang mentong kadang beranai nabapakanan disambati juga kan nyamanlah sakit jalan ini membalikkan aja aja menggaring ke ini aja bingin yang tajaret tahu lah ini kadang amun jadi jajar ujar Rahman nyawa amunnya Kakak Rasan rute itu nabapada nyaman di lembut akan lawan banyak nah kan kan orang gering tuh karena kawaman aku kayak kita nang warasnya kada nang lama-lama aja gitu nah gada aja Nabi Ayyob jadi beberapa hari Rahmahni Begawi lah nah anudah ketenang nyaman udah lalu hantimbul pulang fitnah napa fitnahnya lalu ada nama lihat Rahmahni Begawi nama lihat nih orang neng sekampung lawan Nabi Ayyob iya lalu mengisahkan lawan ampun warung hujarnya nang malih nah ikan tahulah nang mau basuh piring tuh itu adalah istri Ayyob ikan tahulah Ayyob kada Ayyob tuh karena Corona weh kayaknya penyakit menular berbahaya mematikan nih bisa bininya nih karena juga makanya disweb makanya disweb nih makanya disweb nih ketahuan nah coba aja positif nih bisa ikan mau maupainya usir daripada warung yang pada payul lagi kena orang tahuan tumburnya nah lakinya bahaya penyakitnya luar biasa lalu seketika itu juga ampun warung nih maampihi lawan Rahmah lalu Rahmah boleh membawa hasil hari itu sambil menangis kan harinya ya menangis nih apapun apa lagi itu nah jangan dan memberi makannya laki nih Nah lalu di saat itu Rahmah nih Anud ada ada petunjukkan nah memberi makannya nih selain busa jadi Siti Rahmah nih waktu itu karena terkadang lagi jalan lain lah bajual rambut Hai rambut 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 sini tuh panjang dan rambut itu bagus dan harum Nah bahari itu kan orang ada kelemah rambut hagen galung oh ini ada juga ada atas teman-teman merambut dengan sama rambut sama rambut 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 jual jadi dijual oleh Ramah tunggal di kita rambut Rahmah nih dijual tunggal di kita and dihagen-hagen apa-hagen memberi makannya Nabi Ayyob Napa usaha ada lagi jadi sampai-sampai rambutnya nih habis undul habis lalu Nabi Ayyub waktu itu melihat tak hajut karena pembina gundul Astagfirullahaladzim jangan-jangan Nabi Ayyub nih Hai asalnya kadang asalnya pikir Nabi YouTube itu Hai dimana Rahmani ulihan duit Oh karena begawih di MPH karena api begawih Ajin berjual diri nah sampai-sampai itu berucap Nabi Ayyub kalaunya Rahmah berjual diri aku sembuh aku cambuk karena Rahmah itu di ucapi rahmahnya nih dalam hati aja aku cambuk kena padahal wakar tahu kisahnya lagi kan kan wajar jangan laki ke itu tenang akan mencurigakan ada juga pangkan cuman was-was dan dalam hati gitu lah pokoknya belakang tahu aku aja jamblayan habis ini tahu meniba di warung jamblay udah aku cambuk disini sebagai anu sebagai hukumannya hukum Islamnya kan padahal tahu kan kisahnya sabuk jurnya nang tak kajut yang melihat bagus kadang lagi rambut Oh nah jadi jadi maka bahasa kita tuh makanya bahasa kita Bapak dirinya tuh ini jernabi Ayyub dikatakan lagi bahaya dasar-dasar marah kasih itu nih sekarang jernabi Ayyub nang di atas kita jual membahayam untuk abang-abang di atas kita jual nih masih mendingan lagi eh rambut di bawah kita jual nih jernabi ayyub ada kawadih apai lagi ya sadang udah nijernabi Ayyub nih anu nih perjalanan hidup nih menekali ini menilatakan aja nah disitu kan nabi berpikir juga Nah nah kemudian ulat nang di dalam tubuh nabi Ayyub tadi nih lah kan anu makannya daging kalau makannya daging habis daging nih habis dagingnya ada lagi tangan jadi habis sedang diawak nih bang habis daging-daging ini ada lagi kalau kulit tinggal kulit lawan tulang lagi hidup aja Allah Ta'ala bukan yang menghidupakan kan kada-kada kulit nabi hidupakan kada daging nabi hidupakan aja ya artinya hidup bukan dari kulit bukan dari daging bukan dari darah tapi dari Allah kan jadi itulah Nabi Ayyub nama ngalami karena ini habisan udah daging nih lalu ulat pada ulat nih bakalah kawan-kawan kawan-kawan Oh kanibah karena udah lagi napan dibantas lagi jaru ulat nih masa bakalah itu panggil di dalam nih siapa nangkuat itu nama makan bakalah he nih pas habis udah nih bakalah ya bakal habis tak tinggal dua ikung lagi ulatnya diawak nah eh tak tinggal dua ikung lagi nang jaga pokoknya nih pokoknya denang dua nilai jawabannya Oh pokoknya sama taji bahasanya itu neng-neng pokoknya ada bahanlah monnya bakalah he istilahnya kada pematian nama dua nih eh lalu waktu itu ada lagi dua nangkau dimakan di dalam tubuh Nabi Ayyub nih lidah nah lidah waktu itu dijaga Tuhan kadah rusak lawan hati sidin Oh nah jadi ulat nih berniat sudah memakan hati kita jaru-jaru luar nombor dua nih berbagilah eh kalau saya bakal hai kalau ditampar kita mungkunya ulatnya mau nyebakalah ya kada papaya juga baik kita berbagi aja kita buncis aja udah nah siapa nangka ilat siapa nangkali nangka ht-bagian jadi udah nyabar umus udah nang berdua tadi lah udah aja ulatnya aku aja bagian hati aja nah eh tak nyaman sedikit hati nyaman nggak lo jadi ujar nang aku katujuh-ujuh ilat ilat nyaman ya kalau itu sapi makinnya nah melihat ulat nang dua ikung nih Nabi Ayyub lalu waktu itu meminta kita lawan Tuhan ujar Nabi Ayyub ya Allah puluh ikhlas saja pian ambil nang lainnya ikhlas ulun cuman menang dua ini pian ambil ulun berpikiran berpikir ya Allah ulunya pian ambil maka bahasa kita terjawab Tuhan kenapa gerang nang dua inilah lagi nang kau memuji pian Oh hadoh hati ulun ingat lawan pian muntung ulun bajikir mengingat kebesaran pian muntian ambil keduanya habis ulun kena kau lagi apa-apa jadi ulun mohon ya Allah jangan diambil nang dua nih nah amunnya kaya tujur Tuhan lalu dijawab Tuhan kan amunnya kaya tu ayo paikam munyek itu juga disambuh akan aja udah kemana sambuhkah munpian banyak pun mimpian meijinakan adanya ulun siap aja muntung minta kada kuat-kuatnya munpian manawari anak sambuh ulun ulun kada bapak sebab ulun tahu benar pang semua penyakit nang ada diawak uluni ada hikmahnya nah jadi ulun ulun supan lompian saat bapadah ulun kada tahan heheheheh lain kayak kita panggah aduh aduh ada kita nih kalau di anak penyakit nang jangan langkah itulah nang setangah itu namun kalau tahan nah jadi ujar na ujar Tuhan wahai Ayyob kalau nyata itu hentakan batis igam di tanah jadi Nabi Ayyob mah hentak batis ini batis kanan lalu timbulah banyu di tanah kayak ismail juga karena banyu jam-jam karena pilih banyak banyu jam-jam Bang Nila ini banyu Nabi Ayyob bantap di tanah keluar air kemudian ujar Tuhan mandiakan gitu lawan banyak itu terimani akan dimandiakan lalu jatuhlah dua ulat tadi Oh karena mandi karena dapat banyu tadi karena tahan jadi dalam angin memang banyu ini desa harat lagian penenambahan jadi mulai jaman Nabi Ayyob juga banyu ini desa harat agar itu suatu petunjuk ya kalau eh kan orang wadah Tuhan guru minta anu guru yang minta banyu ada mungkin minta duit kan pasti orang banyu kan anunya rajahannya Nah jadi biman di tadi dua dua ikor ulat tadi karya tahan di jawab keluarnya satu terbang ke atas satu gugur ke tanah jadi nengenang terbang ke atas ya jadi lebah Oh alias tahun alias wanyik bahasa kita karena ini datang di tubuh seorang rasul lah jadi manfaat Hai lebah tahun menghasilkan madu Oh karena ini bakas datang di tubuh seorang rasul kulat tadi jadi Oh obat-obat kalau apalagi madu asli cuma madu asli neng di warung lainlah bawa ke rumah bisa bepacahan piring ya iya 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 namun madu hutan kalau mau itu neng bujur-bujur madu menemadu ulian di warung nah jangan bakal lahir lanbini dirumah atau tetap wajar itu nah jadi itu jadi jadi obat jadinya nah yang satunya penggulat neng gugur ke tanah Bang nah ulat neng jatuh ke bawah gugur ke tanah itu jadi lintah Oh bahasa kita pacat-pacat itu pun juga jadi obat yang saya mengenalkan macam-macam itu ada jadi antaranya ubat getalan Oh ada tuh ubat Anno apa ngaranya ada juga orang panah penyakit penyakit basar mau juga toh hanya kelintah jari akan minyak lintah jurang rajin toh anaknya kedua binatang itu mengandung rahasia obat keduanya Kenapa sebab dia berasal dari tubuh seorang rasul tuh itu padahal sebenarnya sindiran lah lawan kita artinya orang bilangnya bakauan orang soleh Oh Nah apalagi bakauan lawan wali Allah ta'ala apalagi bakauan lawan nabi apalagi bakauan lawan rasul ada aja tuh hikmahnya ada aja tuh tak pakai gunanya biarpun lintah bakauan bakauan di tubuh rasul empat situ empat makan gureng disitu jadi manfaat apalagi lebah tadi Nah itu tuh anu apa ngaranya hikmahnya tunang sampai hari ini kita rasakan bujur-bujur nangkacam apa itu hasilnya nah maka mulai saat itu nah Nabi Ayyub sembuh total sembuh total lah nah nah artinya penyakit sidin nih hilang dengan berkat tadi Allah nama nolongi an artinya bahasa obat tuh sebenarnya lah Allah tuh menyediakan sebenarnya menyediakan Napa enang paling banyak obat itu melewat banyo obat kayak pajaratnya bila meminum lawan banyo kan apalagi obatnya nangkai pasti lawan banyo nah kenapa garang jadi lon banyo Coba pengelola separate Banyo Jawa kalau banyak orang buru aja makanya tolong separate kawannya bodrekan silidril tapi lain judulnya lain judulnya lain judulnya itu apa lagi harum adekat merek kira-kira minum geresai pakai orang Jawa minum obat pakai itu cuman berparah banget ya itu lain pulang judulnya tuh anak mencari ilham ilham bahasa tuh menambah silahkan obatnya sebenarnya Tuhan itu menyediakan obat tuh itu rahasianya ada diantaranya di banyo kan bahkan barangkali itulah yang paling manjur orang pengantin pemandi-mandi saya banyo ya kan gitu juga lo atau orang buang sial pokoknya karena kan banyo itu adalah sebagian daripada sumber kehidupan manusia bahkan di tubuh manusia itu kan ada empat anasar kan tak apa kita nih api angin banyo banyak sebetulnya tanah Oh ya jadi awak kita nih mengandung empat unsur tuh anasar bahasa Arabnya tuh api angin banyo atau air deh luar tanah dan empat-empatnya tuh jadi satu dalam tubuh kita kan adanya bakawan di awak kita nih apa itu ada lah nah banyo kalau kan keluar di awak Hai api Pang ambat panas keluna kita kapan panas ada hawa panas angin pang banyo keluar masuknya nah nggak ada keluar masuk lagi lagi unbener nah tanah Bang tanah tuh bedaki kalau kita ini dibosok bedaki nah adanya sumbernya ada memang anasar kita dari tanah nah jadi itu kisah tentang Nabi Ayyub dalam perjalanan sidin menghadapi ujian daripada Allah atau cobaan ujian daripada Allah lah artinya semakin tinggi pangkat seseorang Allah semakin tinggi juga ujiannya beri ujian lawan hambanya itu ham jadi kita nih anu kadu segin menang-menang bintu orang bapangkat lah bina kata tahan ujiannya eh sebabnya ke pasti udah kata-kata di ujian youtuber aja kan ujiannya ini ada ada juga udah ada bahan-bintu bernih malah bisa banyak ujiannya makin maningi youtubernya makin maningi ujiannya nangba orang nang bagus ya dimusuhi orang juga nangkada bagus makinnya nang bagus ini musuhi orang Mbak Nabi Muhammad kayak apa bagusnya sidin tetap Abu Jahal memusuhi anaknya kita nih itu peng ruang lingkup hidup kita di dunia nih kada kada kawa bawah orang sebenarnya suka ya bahkan mungkin barangkali kadang-kadang orang tuh bisa aja mencari kekurangan orang kekurangan orang aja nanti kekandung-kandung kekurangan seorang ke depan dicari napa seorang nih juga ada kekurangan ketujuhnya mencari kekurangan kekurangan orang nah apalagi sampai dibuat di medsus nah nah kalau Rami guruhnya itu hobi ini waktunya masih ada lagi sesuatu yang menambah ibanesup nih supaya orang berpikir di medsus bener-beneran enggak Coba kita jadi berpikir nih lah bahayanya maungkai aib orang lain jadi waktu-waktu Nabi Nuh tuh Anu banjir lah nah kebanjiran kalau Nabi Nuh tuh karena kan ujiannya itu Nabi Nuh nih nah kan sini bulah kapal kan karena banjir banjir genal banjirnya tuh selama 6 bulan 10 hari 6 bulan 10 hari oke jadi lawas kita lawas pada banjir kita tanya 3 bulan aja 3 bulan aja separuhnya aja 3 bulan habis banjir banyak bantar guru amun nyaman punya Tuhan anak maulang lagi nih nangailah ampun amun nyatuh anak maulang lagi sana Nabi Nuh pulang harap 6 bulan 10 hari itu maka banjirnya kadang-kadang maka bagiannya enggak nangsa meter-dua meter lagi di rumah gunung tinggal lah aduh sampai-sampai kapal sidin terdampar di sebuah gunung nombor gunung judi saking dalamnya jadi kapal sidin nang sidin tumpang itu terdampar di atas sebuah gunung Oh sudah surut pas surut saya mendekatnya tersanggang desa gunung Hans saking dalamnya banjir namun di alami umat sidin toh nah jadi waktu sidin banjir itu sini membawa membawa umat sidin lah nang setia nih nah kemudian ada beberapa binatang nangkada kabu kunyong binatang-binatang nangkaya ayin kayak kucing lah anjing nangkada kabu kunyong tuh dibuat sidin situ lalu sidin ini bebasan lawan seluruh penumpang kapal selama banjir jangan nang berhubungan intim 6 bulan kenapa sebab belanya ada nang hamil memberati kapal Oh itu nah jadi munka dipadahkan ke tujuan nangkaya ambinoh iya sudah nih banyak eh bebarat kapal jagarnya Oh jadi itu jadi jernak nangkaya dipadahkan lawan seluruh penumpang kapal baik nang manusia ataupun nang binatang nangkaya jangan ada nama melakukan hubungan intim atau hubungan nangkada boleh Hai anak in nang-nang sahaja kandilika kada disuruh akan apalagi nangkada sah lah nah jadi singkatnya waktu itu anjing kada masih nah jadi anjing ini kada masih lalunya berhubungan intim anjing-anjing laki-anjing nah iya benar kucing melihat Oh kucing melihat karena kucing ini tajam panu penglihatannya makanya kucingnya mencari tikus penang kadep dapatnya aja jadi intelijen kucingnya harap nih melihat kucing nah kucing kulapur akan 6 nek lapor lo nabino ujarannya kucing ya Rasulullah itu anjing luar biasa ada masih di tangati Ujana binu awas punya bujuran cari I saling ada di lagi bakas Oh nah kada kawan menuduh orang tanpa bukti hantu memang sudah jaman baru juga harus ada bukti itu bila nyaman menuduh orang jana binuh ada dah ya Pak pada kawai aja kucing ayah kena eh awas jana jana binuh jangan memulak mulai kisah huaklah modern bener ya kucing terlalu jujur dulu waktu jangan huak-huaklah jangan maulah orang kan bener-bener ya gelisah bener-bener Hai hari kedua anjingnya pulang-anjing pulang pulang ya pulang anjing nih dilihat pulang oleh kucing aja kucing cuma sayang jaman menutup nanya kada di HP ada kawai ada kawai ada kawai sekadar penglihatan aja lapor akan pulang lo nabino ujur ujur nabino 2 nih nangka 2 nah sampai ditempat kejadian kada dah nyurang balau seya Allah di ancam oleh nabino ikan cing lah mau wazik kita bilanya masih aja maulah huwak berita nangka da bujur mempitnah orang nangka tiga karena ikan bilanya masih aja kayak itu ikan nangku buang dari kadang daripada kapal nih lalu kucing berdoa lu Tuhan ujur kucing ya Allah ulun menyaksikan sendiri nang bujur nah tampak akan ya Allah itu nang bujur adalah bujur nang salah adalah salah wazah lalu hari nangka tiga anjing dia pulang nah baulah pulang nangka itu dulu dilihat kucing dilaporakan lawan nabino datang nabino pas kelihatan Oh untuk banteng karena Pak sebab anjing nang bodoni berikip Oh nerajin tuh ada ada bubar kan ada nangka tiga ini berikip kena macul nah nah aja kucing kayak apa ya Rasulullah nah dasar bujur baru jari dana jari nabino manjinglah kadang masih nyawa lah maka bahasa kita tuh udah dipadahkan jangan bertutuh di kapal kok ada tahan lalu lanjing nih bahwa bahasa kita tuh lah Supan anjing kenapa ayo menghilang lagi kan nang dua kali sudah kejadian kau emang menyembunyikan ke anu nih anu kakura keaipan diri nangka tiga dibuka oleh kucing kan nah disitulah anjing berdoa lawan Tuhan hanya sama Tuhannya Allah juga sama mengaduk tadi kucing mengaduk kalau anak anjing pulang bergila mengaduk jadi anjing ya Allah puluh minta keadilan pian juga eh hari ini kucing telah membuka aib ulon oh di tengah orang banyak puluh minta juga apabila kucingnya berhubungan suami-istri buka juaibnya di tengah orang banyak ini kegulakan Tuhan makanya kucingnya boleh teh orang-orang bapakannya ada tahu di tengah orang banyak mau bong-bongnya bong-bongnya dikisahkan itu nah dikisahkan oleh orang kan hati-hatilah orang yang mengisahkan aib orang lain kalau-kalau ini sakit hati ini meminta lawan Allah dikabulakan Tuhan harau aib nang mengisahkan nih kalau pina ada juga bisa berbahaya nih bisa banget pada nang ada kan daripada nang dikisahkannya itulah bahayanya orang kalau mengisahkan menceritakan aib atau kekurangan orang lain malah Tuhan menyuruh jangan sampai dikisahkan kan nah haruslah ditutupi aib saudaramu aja Tuhan apalagi sesama orang Islam kan artinya disuruh untuk menutupi aib atau kekurangan orang lain bukan diulah kisah nah jadi nih kita mungkin barangkali ada kadang-kadang ada sadar kan dasar bujuran itulah disuruh tutup oleh Tuhan kan pukulnya nang paling nyaman tuh ada tahu nang baik-baik itu hanya silahkan dikisahkan kan di unsur kebaikan tepaksin pasti mengandung hikmah kebaikan kan menang itu mengisahkan nang jelek itu karena timbul menjelekan nah itu tuh bahayanya nih bahaya lah nah bahayanya kenapa sebab itu dilihat oleh Allah pangkat dengan Allah melihat aja kan namanya nang bujur namanya nang kanda nah itu mungkin barangkali nang para pengguna mitso senilah artinya ini Allah kan memberikan kemudahan melalui jalan ini silahkan pergunakan untuk hal-hal nang bermanfaat ya kalau nang nang baik nang membawa hasil pokoknya hasil nang baiklah nang kayak apa caranya nah mungkin nang ini ilas salah satu diantaranya nang berkisah-kisah ini nah nah ya kayak tungguin sebesar baik baik itu kisah ini kan membawa kisah manfaat nih bagi pemirsa bagi pendengar dimana saja berada kan istilahnya kisah-kisah nangkakai inilah nang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin orang mendengar ceramah kan rancak aja udah namun membagi sana mungkin kira-kira orang ketujuh kan karena nah mungkin kisah ini bahasanya itu nah kan bahasanya itu bahasa kita pemandiran hari-hari nah nah mungkin itu dulu nang lah nah kisah kita hari ini nah mudah-mudahan ada manfaatnya ya kalau nah mudah-mudahan kita nih menjadi lebih baik lagi nah terutama nang tukang kisah lawan nang mau mencari kisah-kisah nih mudah-nang mencari kisah ini sukses terus nah mudah-mudahan nang tukang kisah ini ada pasangannya ada pasangannya sebab nang tukang kisah ini munyak ada pasangan kayak ini pengenang kisah ini nah itu kira-kira dulu apa misalnya nah jadi mun ada salah-salah kata salah-salah papan diri minta maaf namun ada kekurangannya silahkan di dikoreksi akan ditagurakan karena maklum aja nantuan kisah ini sebenarnya ada ahli bener juga kisah nah cuma karena di di sini benernya datang nana suruh kisah ayo ayo nah ini pang sudah kisahnya nah terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas kekurangan dan kehilapannya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah tadi itu pemirsa eh kisah Hai Nabi Ayyub nang dikisahkan oleh Bapak Saipul Bapak Saipul Anwar jadi waktu lun sekolah disana wiyahbari bila pindah sunyi-sunyi ini kawan-kawan lainnya berkisah Pak ajar almarhum seikungnya juga nangkat ujuh berkisah diminta almarhum Bapak Mustafa Kamal ayo Cisina sebala sunyi anak Bapak berkisah nah itu Siden andai masih ada orangnya udah tangi taruh juga Bapak Mustafa Kamal itu Siden majar waktu sejarah kebudayaan Islam kesampian Quran dan hadis waktu itulah nah jadi lun pokoknya bila ada kayak ingetan Pak guruan memindahkan tujuh berkisah waktu judah wajah kayak berada tuh ah lu datang itu bang termasuk Bapak-bapak uji di Pematang nah jadi itu aja yang kami sampaikan hari ini kisah Nabi karena ini menjelang Ramadan jadi ya sambil aja apa jurang tuh religi lah kisahnya tradisi pulang nah maka itu pulang kita cari jadi sambil bertetakunan juahan bila ada lun datangi nah itu juga misalnya untuk pertemuan hari ini lun akhiri wabila hitaupik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh